Halo guys, gue Daniel, ini tayang perdananya GC Channel untuk program One Day bersama the one and only Igor Saikoji. Kita langsung masuk aja. Gojek gue udah nyampe, jadi kita siap-siap jalan ke, eh ngapain gue ngunciin di sini? Ini buat pager. Kita jalan ke tempat meeting di Darwawang Sek. Halo, Jakarta bawa kendaraan. Ya kadang-kadang orang mungkin gengsian, mungkin kadang-kadang pengen liat tanah punya mobil mahal. Tapi meeting gak bisa banyak. Kayaknya naik Gojek. Mau pesan makanan Gojek. Rumahnya dijual ternyata. Sekarang kita lagi ngikutin Igor yang naik Ojek. Dia menuju Dharma Wangsa. Itu tangannya aktif banget, dia nunduk terus. Kayaknya ada aktivitas yang lagi di jalanin. Dan kita dari tadi ngobrolin nih, kayaknya dia nih sambil kerja. Di rumah, mau di jalan, mau nanti di tempat, dia kayaknya kerja terus. Oke guys, Igornya lagi meeting sama kliennya. Oke, gue habis kelar meeting, udah selesai. Sekarang emang udah deket-deket jam 12, gue pengen makan siang dulu. Barang-barang anak JC Channel, makan di mana gue gak tau. Tapi yang pastinya, kita nyari yang murah aja. Oke guys, akhirnya kita bisa nyulik Igor di mobil JC Channel. Dia tadi habis meeting dengan kliennya. Kita penasaran nih, di jalan waktu kita buntutin lu naik Ojek itu. Tangan kayaknya gak bisa diem tuh. Terus kata anak-anak tuh dia lagi kerja tuh. Lagi ngerjain something yang mau bener tuh gak tuh. Ya iya maksudnya, gue koordinasi sama manager gue. Ngomong sama temen gue yang mau datang. Jadi, atau kadang-kadang gue posting sesuatu gitu. Jadi, ya itulah semua yang harus gue kerjain banyak banget. Sambil jalan, dengan handphone ya ada yang harus gue kerjain di jalan gitu. Kadang-kadang kan, tempat kerja itu kan gak selalu di definisiin sama kantor. Kayak di mana aja lo bisa jalan. Gile, Igor sambil ngobrol sama kita, sambil ngarahin driver kita juga gak tau jalan ternyata. Oke, lanjut Igor tadi. Suatu saat gue juga pengen kayak dalam doa adalah gimana caranya supaya dunia perfilman dan musik di luar negeri. Kalau perlu sampe ke Amerika tuh bisa gue jangkau. Karena menurut gue, kita gak boleh jago kandang. Kita orang Indonesia ini luar biasa. Negara kita ini luar biasa. Value kita luar biasa. Apalagi sebagai orang percaya yang punya posisi di marketplace. Harusnya kita, kayak misalnya yang gue lakukan sekarang gue bersyukur banget. Tuhan buka jalan supaya gue bisa jadi impact di marketplace. Oke, ini udah jam makan siang dan kita udah... Ini udah deket rumah cuma dari tempat makan dan kita mau nyari makan di sekitar sini. Gue belum tau makan apa. Cari aja kenapa. Buka-buka ada... Gue sih udah berapa kali datang ke sini cuma makan di sini. Tempat yang ini gue pertama kali. Ngobain ada tulisan nasi-nasi empal yaudoh. Sikat. Biasanya gue sih kalo ditanya doain apa, gue doain mie ayam. Dan kalo disuruh milih mie ayam restoran, emak di gerombak gue lebih doain mie ayam gerombak. Tadi Igor ditelepon kliennya yang akan teleconference sama dia. Nih, lokasinya deket banget sama rumahnya. Jadi dia tadi jalan kaki. Kita sama kru makan dulu. Tiba-tiba abis ini kita baru ngeliat lagi aktivitas Igor di rumah. Sama beberapa pertanyaan yang menarik yang belum kita tanyain. Nanti kita kesana. Gue makan dulu ya. Oke, kita masuk ke dalam. Ini ruang tamu. Itu Aneska. Hai Aneska. Ini Aaron. Hai Aaron. Itu Hafiz. Hafiz gelap terbitlah terang. Jadi kita lagi ngerjain musik. Nanti dia bakal take vocal. Ini studio gue. Ini pintu masuk. Ini pintu ya. Ini bukan jendela. Kalo ini jendela dibuka jadi kaca. Ini biasanya kita tulis. Gak ada sesuatu yang perlu ditulis soal kerjaan kita. Tapi bareng sama anak gue. Dia suka nambahin sendiri yang harusnya gak ada di situ. Ya itulah. Semua lagu-lagu gue kalo misalnya lo tau. Semua dikerjain di rumah bukan di studio mahal. Karena menurut gue bukan fasilitas tapi gimana kita menggunakan apa yang ada di tangan kita. Ini bukan lemari dan bukan juga tempat gue menghukum anak. Ini vocal booth dibikin sendiri. Jadi ya inilah studionya di sini. Dapurnya begini doang. Tapi hasilnya begitu banget. Dulu sih sebenernya waktu kecil cita-citanya apaan sih? Udah mikir bakal ke dunia musik mau jadi seorang penyanyi tau. Gue ngeliat tuh banyak something yang bisa gue gali. Salah satunya mungkin jan-jan Igor sendiri yang gak marah. Itu gue bikin. Itu kan. Mungkin dari kecil ada cita-cita lain gitu. Waktu kecil gue pengen bisa jadi presiden, jadi polisi, jadi para, jadi dokter. Semuanya disebutin. Tapi dalam prosesnya ternyata memang arahnya gue tuh lebih ke dunia kreatif. Gue pengen belajar apa aja yang bisa gue belajarin. Awalnya musik. Tapi begitu musiknya jalan, gue bisa menghasilkan, gue punya modal, gue ada uang nih. Daripada gue pake buat yang gak jelas, mending uang ini gue pake untuk gue melengkapi resource. Supaya waktu gue pertama kali bikin lagu dan jadi hit, uang yang gue dapetin dari situ gue investasi di hal-hal yang bisa bikin gue lebih produktif lagi. Kadang-kadang kita ngerasa kayak, eh kita udah punya uang nih, yuk abisin yuk. Happy-happy yuk, hura-hura. Gak apa-apa. Uang itu kalo di Alkitab ada negeri yang melimpah susu dan madunya. Susu harus lo abisin, harus lo enjoy. Kenapa? Kalo lama-lama lo biarin, basi. Masih. Tapi madu, bisa lo simten. Dan madu itu adalah investasi lo. Jadi ada momen dimana, ya lo enjoy. Dengan kerja keras lo, lo harus bisa enjoy. Tapi lo harus timbang, yang mana yang susu, yang mana yang madu. Yang susu lo harus abisin, lo harus enjoy. Jangan pelit. Tapi yang madu lo harus simpan, lo harus investasi untuk masa depan lo. Orang tahunya Sae Koji atau temen-temen biasa menurutnya Igor, tapi nama gue bukan dua-duanya. Sae Koji itu nama panggilan Manggung. Dari kecil, nama asli gue itu Ignatius Roso Inaya Benyami. Nulisnya gimana? Lihat di wikipedia. Aku tidak demikian. Tidak... Saya... Terima kasih. Terima kasih, Makanya. tidak hanya di indonesia, tapi di seluruh dunia pada sebab itu, saya yang akan mempersembahkan SAIKOJI terima kasih udah ikutin gua jangan lupa untuk subscribe di JC Channel Fully Alive hidup sepenuhnya pakai apa yang lo putar peace akhirnya selesai juga hari ini kita ketemu dengan SAIKOJI kita udah mantengin dia mulai dari tadi pagi kita kesini sampai dia meeting sampai jumpa di episode yang berikutnya sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa